Baik, penghargaan selanjutnya akan dibacakan oleh Indra dan Indul D'Altista. Baik, selamat datang kembali di acara Viral Awards 2021. Pemenang yang satu ini merupakan publik figur yang multi talenta. Betul ya Bun ya? Dia berhasil menurunkan berat badan sebanyak 19 kilo. Wow, luar biasa. Dalam ini dalam waktu 4 bulan loh ya. 4 bulan aja. Dan juga merupakan outfit Taekwondo. Ini sedang menggeluti olahraga lagi nih. Sepatu roda. Kita sambut. Dia Aris Diyak. Sambut. Wow. Naf liak, naf liak. Keren banget. Muter lagi dong, muter lagi dong. Dua kali dong, dua kali. Dua kali ya. Waduh, keren banget. Waduh belajar bayi-bayi nabrak. Nih ya, bener-bener nih. Kita kayak ngeliat anak SMP lagi main sepatu roda. Liat nih ya. Gemes banget. Kita lihat dulu ya, fakta visual. Ini dia. Tuh, lagi temen banget sepatu roda. Sejak kapan ini sepatu rodaan? Kan pandemi tuh bingung. Di rumah aja ngapain. Kebetulan anak ulang tahun dikasih kado sepatu roda anaknya. Jadi anak belajar, emaknya juga ikut belajar. Karena kan ibunya harus bisa buat ngajarin anaknya. Betul-betul sekali. Jadi belajar juga. Tapi ya kemarin sempat lihat juga postingan kamu di Instagram. Yang bilang bahwa setelah sekian lama absen Ngemsi, kemarin akhirnya Ngemsi untuk pertama kalinya lagi. Dan Ngemsi-nya gak tanggung-tanggung loh. Di acaranya Lesti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana ceritanya, Tudia? Sebenernya tawaran Ngemsi itu udah sering datang. Cuman akunya gak pede. Belum pede gitu loh. Kenapa? Karena kan, kalau waktu itu kan berat badan itu emang overweight banget kan. Obesitas, terus udah balik gitu. Cuman untuk pede nge-host lagi juga kan, kayak mulai dari awal lagi Kak Indra Jamo. Roses lagi ya? Iya bener. Nah kemarin kebetulan acaranya Lesti sama Bilar. Kebetulan kenal juga sama mereka. Terus partner hostnya juga, waktu itu harusnya Ben sama satu lagi Raffi. Tapi Raffi waktu kemarinnya gak berhalangan hadir karena ada urusan lain. Jadi karena sama Ben dan udah sering nge-host bareng, jadi kayak kita hayu gitu. Ini untuk penawarannya dari pihak laki atau perempuan? Ini penawarannya itu dari station TV. Dari station-nya. Oh station-nya. Oke, berarti bukan hanya karena nama besarnya Lesti Bilar, makanya kamu mau ambil tawaran ini, tapi banyak pertimbangan lain juga ya. Salah satunya adalah udah pede sekarang. Iya. Lihat dong. Udah kece banget. Nah setelah kemarin nge-host kan, itu acara viral banget tuh. Jadi banyak tawaran nge-host lagi gak? Bang, tiba-tiba ada tawaran nge-job beruntun gak? Setelah acaranya pengantinan si Lesti Bilar. Tawaran ada, tapi gak yang beruntun, karena kan sekarang acara-acara juga gak banyak. Jadi ya cukup aja karena juga memang aktivitas kan tetap aku sebagai ibu harus agak dibatesin, pilih-pilih gitu. Yang mana yang bisa, mana yang enggak gitu. Iya. goes. Iya. атelah. Terima kasih.